Youtuber Jerome Pauline minta maaf, susah membuat konten mengenakan atribut dokter. Sebagaimana diketahui konten yang dibuat Jerome dengan Ugi Adam Farhan Firmansyah dan Ekida Rehan Firmansyah, mahasiswa kedokteran FKUI, menuai kontroversi. Ketiganya berjoget dengan lagu K-pop, sambil tertawa, lalu video mereka diberi keterangan, mohon maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jerome menyampaikan permintaan maafnya di dalam Instagram story-nya. Jerome bercerita bahwa ia, Ekida, dan Farhan baru saja selesai syuting untuk membuat konten YouTube. Setelah itu ia diajak untuk membuat konten TikTok. Jerome mengaku ia dan teman-temannya tak berniat menyinggung apapun. Bahkan Jerome pun sempat mengomentari unggahan temannya itu karena melihat gerakan mereka yang tidak kompak. Jerome kembali meminta maaf atas kegaduhan yang dibuat ia dan teman-temannya. Jerome sadar bahwa konten dan keterangan yang disematkan dapat menimbulkan persepsi dan disalahartikan. Terlebih mereka memakai atribut dokter. Ia sadar bahwa dirinya tak luput dari kesalahan. Jerome berharap akan lebih banyak belajar ke depannya. Sebagaimana diketahui, konten yang dibuat Jerome dan teman-temannya banyak menuai kontroversi. Konten tersebut dianggap netizen tidak sensitif karena kalimat tersebut biasanya digunakan para dokter ketika menyampaikan kabar duka kepada keluarga pasien. Perilaku Jerome dan dua kreator konten lainnya yang menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan dinilai keterlaluan dan tidak beretika.